KABAR BURUK DATANG DARI SKUAD RANS NUSANTARA F.C, PASALNYA PEMAIN ASING ASAL JEPANG KODAI LIDA TAK KUNJUNG SEMBUH DARI CEDERA. Padahal, seperti diketahui kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2022 hingga 2023 akan segera bergulir pada 23 Juli 2022. Namun, RANS NUSANTARA F.C belum selesai dalam mempersiapkan tim untuk Liga 1 musim ini, diketahui sebanyak 18 tim akan berlaga di kompetisi tersebut, termasuk RANS NUSANTARA F.C. Selain striker asing yang belum memiliki kepastian, kabarnya pemain Jepang Kodai Lida akan diganti dengan pemain Jepang lainnya. Kabar Kodai Lida akan diganti dengan pemain Jepang lainnya disampaikan oleh akun Instagram RANS BOLA. Untuk memenuhi kuota pemain asing Asia, dikarenakan pemain kelahiran Jepang tersebut tidak kunjung pulih 100 persen di mana Liga akan segera bergulir, tulisnya. Sejauh ini Kodai Lida telah melakukan dua pertandingan resmi bersama RANS NUSANTARA F.C. di gelaran Piala Presiden 2022 dengan mencetak satu gol ke Gawang Persija. Kodai Lida merupakan pemain berposisi sebagai gelandang dan saat ini jarang terlihat dimainkan oleh RANS NUSANTARA F.C. Untuk diketahui, RANS NUSANTARA F.C. merupakan tim promosi Liga 1 musim ini bersama Persis Solo dan Dewa United. Ketiga tim itu menjadi pendatang baru di Liga 1 dan ikut serta dalam kompetisi pramusim yaitu Piala Presiden 2022 bersama 18 tim lainnya. Namun, ketiganya gagal lolos ke perempat final Piala Presiden 2022, termasuk RANS NUSANTARA F.C. setelah di pertandingan terakhir babak penyisihan grup kalah dari Borneo F.C. dengan skor 3-0.